Halo kofren, pada soal ini diketahui ada 2 buah gabus yang terapung tepat di puncak gelombang. Jarak antara kedua gabus adalah 1,5 meter. Kalau antara 2 gabus dipisahkan oleh 3 puncak gelombang, maka panjang gelombang permukaan air tersebut itu berapa? Oke, kita misalkan G1 di sini, ini adalah gabus yang 1, kemudian G2, ini adalah gabus yang kedua, jadi mereka berdua ini berada di titik puncak dari bukit gelombangnya. Ya, seperti itu. Oke, sebelumnya 1 panjang gelombang itu terdiri dari 1 bukit dan 1 lembah, ya maka dari sini ke sini ya, ini merupakan 1 panjang gelombang atau 1 lambda. Lambda di sini ini adalah panjang gelombang, atau juga bisa jarak dari titik puncak bukit yang 1 ke titik puncak bukit yang di dekatnya. Ya, jadi dari sini ke sini ini juga merupakan lambda, ya seperti itu. Nah, kita akan mencari panjang gelombangnya ini. Ya, jadi lambdanya ini, inilah yang akan kita cari. Oke, perhatikan bahwa jarak dari gabus yang 1 ke gabus yang kedua ya, di soal diketahui yaitu jaraknya adalah 1,5 meter. Yang mana perhatikan bahwa dari G1 ke G2 ini ada berapa gelombang? Nah, coba kita hitungnya dari sini ke sini, 1, kemudian 2, 3, 4. Oke, berarti sepanjang 1,5 meter di sini, ini ada 4 gelombang ya, atau ada 4 lambda. Ya, seperti itu. Maka dapat ditulis 4 lambda sama dengan 1,5 meter. Ya, jadi sepanjang 1,5 meter di sini, ini kita melihat ada 4 gelombang ya. Maka dapat ditulis seperti ini, 4 lambda sama dengan 1,5 meter. Kemudian 4-nya kita tindahkan ke ruas kanan. Jadi 1,5 dibagi dengan 4. Hasilnya itu adalah 0,375. Jadi ternyata panjang gelombangnya itu sebesar 0,375 meter di opsi jawabannya. Itu adalah yang B. Oke, inilah jawabannya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan.